Sehari setelah melahirkan bayi laki-laki di Puskesmas Borong, Sidoarjo, Afi langsung kembali dijemput petugas lapas perempuan Surabaya. Penjemputan dilakukan karena Afi masih harus menjalani hukuman 12 bulan penjara, setelah difodis dalam kasus penipuan minyak goreng. Afi dipenjara Juli lalu saat hamil 7 bulan. Selama di penjara, Afi mendapat layanan kesehatan agar janinnya berkembang sehat. Meski harus kembali ke penjara, Afi bersyukur karena bayinya terlahir sehat. Saya sangat berhubungan sekali sama pilihan, tetap tugas semuanya. Sangat berhubungan untuk kesehatan saya dan saya sampai kelahiran secara berhubungan. Keluarga binaan melahirkan saat penjara di hukuman sudah sering terjadi. Namun umumnya bayi kemudian dirawat keluarga. Ada beberapa yang tidak punya keluarga, biasanya dibawa ke rutan, dibesarkan di sini, tapi hanya selama 2 tahun saja, nanti sudah lewat 2 tahun dikembalikan kepada keluarga. Tapi untuk yang memiliki keluarga yang masih ada suami, ayah, ibu, atau mertua, itu kita kembalikan ke keluarganya. Kini Afi tinggal bersama bayinya di sel khusus golongan renta. Meski masa hukuman berakhir April tahun depan, pihak hutan mengajukan Afi agar mendapatkan program asimilasi. Terima kasih telah menonton!